Intro Terhitung 31 Desember 2021 lalu, penduduk usia kerja di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan mencapai angka 331.364 orang. Dari jumlah usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja sebanyak 246.775 dengan angka pengangguran terbuka sebanyak 6.491 orang atau 0,02 persen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten TTS Chris Tlonein saat ditemui KLTV News di ruang kerjanya pekan lalu. Menurut Chris Tlonein, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Pemkap TTS melalui dinas yang dipimpinnya melakukan intervensi terhadap jumlah angka pengangguran terbuka. Bentuk intervensi yang dilakukan lanjutnya berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya pelatihan jahit-menjahit, LAS dan mekanik junior. Dinasnya juga melaksanakan sejumlah kegiatan lain guna meminimalisir hal-hal yang berdampak destruktif. Terima kasih untuk menjelaskan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk kondisi saat ini, penduduk usia kerja di Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 331.364 orang. Di antara 331.364 orang itu, ada angkatan kerja itu 246.775 orang. Di antara itu, penganggur terbuka itu ada 6.491 orang. Itu yang sementara ini ada di TTS sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 itu kondisinya. Nah, untuk yang penganggur terbuka, ada upaya-upaya untuk pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan bahwa Bupati melalui Dinas Akertrans, kita coba untuk mengakomodir prioritas bagi tenaga usia kerja yang sebagai dampak dari pandemi COVID-19 itu kita coba inventarisir, kemudian kita membuat perencanaan untuk mengakomodir mereka di dalam kegiatan pelatihan komunitas. Dan itu dalam bentuk menjahit, dalam bentuk las, mebiler, kemudian ini mekanik junior. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kita anggap sangat penting untuk segera kita intervensi dalam mengurangi kondisi-kondisi yang sifatnya nanti berdampak destruktif. Terima kasih telah menonton!